Ya, itu dia kekuatan dari sosial media sekarang ini bisa merubah begitu banyak hal. Kita beri hormat juga untuk Bang Emerson ya, sudah bisa mengumpulkan sampai 114 ribu orang untuk ikut dalam petisi itu ya Bang? Ya, sebenarnya ini inisiasi bareng-bareng ya, artinya nggak cuma saya aja kebetulan kalau untuk daftar di akun Ceng hanya satu orang. Jadi, ini kita punya komunitas grup pencinta bola juga di situ, grup Liverpool sebenarnya. Tapi kita juga punya kepedulian yang sama dengan sepak bola Indonesia. Nah, kemudian ada ide, gimana kalau kita dorong Edy untuk mundur? Waktu itu Edy sudah dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada Sumantra Utara waktu itu ya, mengalahkan Jarot. Nah, kita melihat bahwa kerja-kerja mengurus sepak bola itu kan nggak mungkin itu juga dirangkap jabatan dengan gubernur atau kepala daerah. Nah, jadi kita minta waktu itu alasan mundur Pak Edy adalah yang pertama fokus, biar dia totalitas tim. Itu mau milih mana? Mau milih PSSI, PSSI, atau misalnya Sumantra Utara. Nah, padahal juga misalnya PSSI punya pekerjaan yang cukup banyak. Tuh, misalnya nanti Akmal bisa cerita soal. Bang Emerson nggak yakin Pak Edy punya kemampuan untuk bisa memegang dua-dua itu? Itu agak susah bos, masalahnya satu bicara soal lingkupnya adalah lingkup Sumantra Utara. Satu lagi se-Indonesia Raya yang begitu kompleks, jadi untuk urusan sepak bola yang dari Sabang sampai Merauke, kemudian dengan sejumlah persoalan-persoalan kompleks, nggak akan mungkin diselesaikan oleh seorang Edy Ramayadi, yang itu juga bercabang dengan kepala daerah. Ngurus Sumantra Utara aja lebih kompleks gitu ya, dengan ngurus sepak bola. Nah, kemudian yang kedua itu juga alasan soal untuk menghindari konflik kepentingan. Jadi Pak Edy kan selain ketua umum PSSI, Gubernur Sumantra Utara, itu juga misalnya salah satu pengurus di PSMS gitu ya, Medan. Yang pertanyaannya berikutnya adalah, nanti orang akan menimbulkan isi kita konflik kepentingan. Ini sebenarnya kalau misalnya Pak Edy itu mengurus PSMS lebih baik daripada klub-klub yang lain, orang-orang, wah ini kan karena kebetulan Pak Edy juga Gubernur Sumantra Utara. Nah, ini yang juga kita perjuangan di luar itu tadi ada beberapa rule. Tadi ada peraturan undang-undang, kemudian juga syarat edara mendagri, yang intinya adalah melarang kepala daerah untuk melarang rangkap jabadan. Tidak hanya keinginan untuk Pak Edy mundur, dari Mas Akmal sendiri yang saya ketahui, Mas Akmal sampaikan bahwa malah satu generasi dari pengurus juga harus dirombak. Ada revolusi yang terjadi begitu, Mas Akmal. Ya, saya melihatnya kan secara umum saja bahwa kita ini masyarakat sepak bola Indonesia menginginkan perubahan. Dan perubahan itu yang kita harapkan bisa berjalan simultan, karena memang prestasi adalah harapan dari masyarakat untuk sepak bola kita. Sejak 1991, terakhir kita juara di SIGIM, sampai sekarang kita tidak memiliki prestasi yang membangkakan untuk level senior. Kalau U16, kita harus beri apresiasi juga. Buat PSSI, U16 kita bisa berprestasi. Usia-usia muda kita banyak yang berprestasi. U19 juga berprestasi juga. Tapi kenapa kemudian di level senior kita selalu tidak mampu untuk mengangkat dan mengatrol prestasi kita? Ini yang banyak penyebabnya. Dan saya pikir Bang Gusti juga banyak tahu masalah ini. Dan kita sebenarnya berharap sama Bang Gusti untuk kemudian mendorong sepak bola kita ini untuk lebih berprestasi. Karena misalnya soal pengaturan skor, kemudian soal atur-atur juara dan sebagainya. Ini kan penyakit-penyakit yang harus diberantas di sepak bola kita. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Dan ini yang kemudian sangat kelihatan, karena memang sekarang kan sepak bola kita walaupun tidak disiarkan, medsos itu sangat luar biasa. Sehingga ada kode-kode dan sebagainya yang harus diberantas. Dan saya pikir, ke depan ini ada atau tidak ada Pak Edi, misalnya Bang Gusti ada di sana. Ya kita kampanyekan bareng-bareng bagaimana perang terhadap pengaturan skor. Karena ini adalah penyakit yang sangat kronis, bahkan saya menyebutkan kanker stadium 4 untuk sepak bola Indonesia. Apakah dengan kanker tadi itu, dengan kualitas timnas juga akan sejalan gitu Mas Akbal? Ya. Kankernya dihilangkan, kualitasnya apakah mereka akan membaik? Saya ingat pada 19 ketika Itali juara, 1990, juara Piala Dunia ketika Polorosi. Mereka baru saja melesaikan kasus Kalkiopoli, kemudian terakhir 2006, mereka baru saja melesaikan kasus Kalkiopoli. Mereka juara Piala Dunia, Vietnam, juara Piala AFF setelah menyelesaikan kasus Kalkiopoli. Malaysia, setelah menyelesaikan kasus-kasus pengaturan skor di negaranya, juara Piala AFF. Dan saya pikir Indonesia akan bisa seperti itu. Dan sebenarnya itu yang ditunggu oleh masyarakat kita. Karena sejatinya seperti tadi, konflik of interest, pengurus, dan sebagainya. Kalau Bang Gusti kan negal nih, tidak ada di pengurus di mana-mana. Dan itu yang harusnya diikuti dan dicontoh oleh exo-PSSI lainnya gitu. Untuk kemudian melepas salah satunya, sehingga tidak ada konflik kepentingan. Akhir musim sekarang misalnya, ada PSMS yang berjuang di sana. Kemudian juga ada Pestira yang sedang berjuang. Ada Persija, ada Persib. Yang di dalamnya ada exonya. Sehingga kemudian opini masyarakat menjadi tidak baik terhadap... Mungkin cara Mas Akmal menyampaikannya tenang, tapi saya lihat ada suatu emosi yang udah rindu banget dengan prestasi. Sampai langsung, baru sedikit ngomong, langsung nembaknya Mas Gusti gitu. Kayaknya Mas Gusti harus selesaikan, harus bereskan semua ini. Ya, pertama saya setuju masalah tadi, match fixing-nya. Memang itu tidak mudah. Saya kira Mas Akmal tahu bahwa itu tidak mudah. Tapi kita mencoba. Seperti kemarin rapat exo, saya punya usul, saya katakan bahwa minggu terakhir, dua minggu terakhir dan tiga minggu terakhir, itu adalah masa penentuan. Siapa yang mau degradasi dan siapa yang akan menjadi juara di Liga. Maka, saya minta kepada waktu ketua umum saat itu, perintahkan exo untuk memantau pertandingan itu. Karena ada pertandingan yang sangat-sangat krusial, misalnya saja antara tira dengan PSMS misalnya. Itu kan bisa dibilang, ya mirip lah kira-kira. Ini bisa mau baku bunuh atau baku apa. Lalu antara PSMS juga akan dijamu oleh PSM, yang menentukan dia akan jadi juara atau tidak, lalu di bawahnya ada misalnya persija dengan Bali United. Nah, ini juga. Nah, jadi mungkin di minggu kedua ketiga ini, terakhir ini, kita akan pantau. Nah, itu salah satu cara kita. Tapi kalau kita misalnya ingin menghilangkan 0%, menjadi 0%, apa itu mass fixing? Ini agak sulit memang. Pasti agak sulit. Sudah menjadi tradisi udara Indonesia. Meskipun kita sudah punya kerjasama dengan sebuah institusi, yang untuk itu. Tapi agak sulit. Yang ditayangkan saja itu mungkin sulit, apalagi yang tidak ditayangkan. Nah, ini memang kita harus realitas seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mengenai konflik interest. Ya, ini memang harus diberikan juga pengetahuan kepada masyarakat. Misalnya gini, bahwa PSSI itu adalah sebuah rumah yang dimana yang memilih adalah anggotanya, yang menjadi pimpinannya anggotanya juga. Misalnya ada perwakilan ASPROF, ada perwakilan klub, ada perwakilan dan seterusnya. Cuman memang ada mekanisme satu yang belum selesai, Mas Akmal, ketika dia menjadi pimpinan di PSSI, misalnya gitu, ketika dia menjadi ex-co di PSSI, maka dia harus menyatakan bahwa dia selesai dengan klubnya. Misalnya kayak begitu. Nah, ini memang akan kita lakukan. Karena pada waktu pemilihan itu, untuk orang bisa ikut di dalam bursa pemilihan, dia memang harus di-endorse. Harus di-endorse oleh salah satu klub member lah. Ya tentu kalau saya klub, saya akan endorse, ya owner klub saya yang saya endorse. Nah, setelah dia jadi, jadilah dia ex-co. Nah, memang nanti, ke depan kita akan harus buat, ini kan ada konflik kepentingan, karena ada kompetisi yang berjalan. Coba nggak ada kompetisi berjalan, kan ya tentu ya lo mau orang siapa sih, terserah aja gitu. Nah, jadi dengan ada kompetisi berjalan, mungkin next akan bilang bahwa, ketika Anda jadi ex-co, maka Anda harus memutus kepada klubnya. Ini seperti perpolitikan juga, seperti Mas Akmal, saat seorang itu sudah diangkat oleh partai politiknya, seharusnya dia sudah lepas, tapi tetap masih jadi petugas partai begitu ya, tetap harus ikut dengan yang meng-endorse-nya juga. Ini bermasalah tidak? Ya, seharusnya jadi bermasalah, walaupun kemudian orang akan bicara, kita bisa profesional. Tapi definisi profesional di Indonesia kan, dalam tanda kutip, abu-abu gitu. Kalau tinggal bagaimana membangun kesadaran, itu yang penting dari para pejabat, baik itu pejabat federasi, maupun pejabat politik, atau pejabat-pejabat olahraga Indonesia lah. Ketika kemudian diberikan amanat, ya kita kan ini bukan superman gitu, bukan orang yang bisa kemudian memanggu semua beban amanat yang harus dilakukan. Pilihan terbaik adalah yang melepas salah satunya. Kalau misalnya di klub bola, kan pemilik saham, kan bisa diberikan saham atas unjuk. Misalnya Mas Gusti sekarang pengurus persijam, misalnya ketika dia jadi EXO, dia lepas itu kan bisa juga diserahkan kepada orang lain. Saya mengingat misalnya Berlusconi di AC Milan, ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri, kemudian jabatannya kemudian dilepas di AC Milan, diberikan kepada Galiani. Dan ini sebenarnya contoh yang bisa dilakukan di olahraga Indonesia, bukan cuma sepak bola sebenarnya. Banyak juga rangkap-rangkap jabatan di olahraga lain yang harus diberikan contoh dan teladan. Jadi kalau ada satu ditekan terus juga nggak bagus, sementara satu dibebaskan. Dan kalau memang harus disepakati bahwa aturan ini harus dilaksanakan, siapapun dia, apapun dia, maka itu tidak boleh. Kemudian ada rangkap jabatan dari pemerintah maupun di olahraga. Mas Gusti sudah menjawab di mana-mana soal rangkap jabatan. Saya coba quote. Soal rangkap jabatan, EXCO cuma bisa sarankan, tapi orangnya tidak ada. Pak Edinya tidak ada. Bagaimana bisa dibicarakan kalau ketumnya tidak ada? Dan saat ini ketum ada di sumut, dia kan bagian dari EXCO juga, sehingga hal ini harus disikapi. Nah ini masalahnya nggak? Akhir-akhir ini semenjak menjadi gubernur sudah jarang untuk ikut meeting, begitu ya, Mas Gusti? Jangan-jangan. Jadi gini, jadi harus dilihat gini, memang kurang lengkap itu. Karena kalau wawancara kan masih panjang, kan? Iya. Nggak mungkin kan tulisannya. Jadi terpotongnya segini. Jadi gini, yang pertama, kami menganggap, EXCO menganggap bahwa Pak Edi ingin mencalonkan saat itu, dirinya menjadi gubernur sumut, itu hak politik. Betul. Artinya itu ya, kita tidak boleh menghambatnya. Kita boleh. Tidak boleh menghambatnya. Bahwa dari sisi regulasi, apakah itu ada pelanggaran, kita coba buka. Baik. Maka tidak ada. Ya kan gitu kan? Ya monggo, silahkan. Nah pada waktu dia, pada kampanye dan seterusnya, Pak Edi cuti. Kan begitu? Cuti. Ini ada tahap-tahapnya. Cuti, lalu ditunjuklah secara, antar kita saja, bahwa yang menjalankan itu adalah waketum. Karena ada dua waketumnya. Ada Pak Joko Driono, ada Pak Iwan Budianto. Begitu berjalan, selesai, tentu ternyata terpilih. Beliau terpilih menjadi gubernur Sumatera Utara, maka dikembalikanlah kepada Pak Edi Ramayani. Tetapi situasinya yang ada, terjadi. Bahwa begitu beliau jadi gubernur sumut, ada agenda ini. Kan kira-kira begitu kan? Ada agenda-agenda yang berjalan, ASEAN Games, habis ASEAN Games ini AFF. Nah, situasi ini, ini yang mungkin tidak tercover oleh beliau, kira-kira begitu kan? Karena, ini kan, sorry, semuanya ada di pusat, ibu kota nih, di ibu kota. Sebenarnya Pak Edi ada di sana. Nah, komunikasi yang berjalan adalah lewat Pak Joko Driono. Saya kira, dalam konteks organisasi tidak ada masalah. Tidak ada masalah ini. Berjalan, ya berjalan reguler ya seperti biasa. Tapi tentu ada hal-hal misalnya, misalnya gini, Pak Edi tiba-tiba di doorstop oleh wartawan di sana. Tentu Pak Edi belum mendapatkan informasi utuh dari sini. Tapi di doorstop. Maka, ya namanya orang habis ada acara, mungkin sibuk gitu, nah, keluarlah yang seperti itu. Pertanyaan serba. Bahasa-bahasa seperti itu. Nah, saya kira, EXCO memang punya kepentingan gitu, nanti, karena Pak Edi juga bagian dari EXCO, bahwa, ya kayak begini-begini ya, bo, dikonsultasiin gitu. Jadi jangan, jangan bikin statement seperti itu. Karena sebetulnya, kita tidak bisa menarik benang, yang garis, garis langsung gitu. Misalnya, ASEAN Game kita kalah, terus, IF kita kalah, oh itu karena Pak Edi jadi gubernur. Itu nggak bisa juga kita tarik benang ke situ. Itu benar-benar pembuktian yang lebih tinggi. Nah, itu kan pasti itu. Tapi memang kalau disampaikan Mas Gusis tadi, tidak ter-cover, karena sekarang menjadi gubernur, yang tadinya petisi itu 114 ribu orang, jangannya, gara-gara pernyataan tadi jadi nambah ya Pak Edi. Apa urusan Anda menanyakan itu? Nah, itu yang pernyataan-pernyataan Pak Edi itu seringkali blunder ya, di tengah kekalahan timnas yang juga menjadikan, kemudian pernyataan-pernyataan yang tadi apa, urusan Anda menanyakan hal itu, kemudian, apa, wartawan baik, PSC-nya atau sepak belan nasional juga pastinya akan baik. Itu kan juga, ini sebenarnya Pak Edi, sebagai ketua umum PSC, atau gubernur Sumatera Utara, atau apa, kita juga agak bingung waktu itu. Nah, di luar yang itu kan tadi, dia sibuk, capek, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa, Pak, jadi gubernur aja capek, Pak. Apalagi, bercabang-cabang nih pikirannya nih. Sepak belan Indonesia kalah, ada pertanyaan buat Pak Edi, kan nggak mungkin gue larang, misalnya wartawan dilarang, jangan nanya saya ketika saya jadi gubernur Sumatera Utara. Padahal dia melekat juga, ketua umum PSC sih. Jadi, ya, dari perspektif kita, di masyarakat kan, kita, mencoba berbaik hati juga dengan Pak Edi. Pak Edi, agar fokus mengurus Sumatera Utara, maka tinggalkanlah, misalnya sejabatan sebagai ketua umum PSC sih. Justru ini hubungan yang positif. Hubungan yang positif, karena di petisi kita, kita sampaikan tuh, selamat Pak Edi atas terpilihnya sebagai gubernur Sumatera Utara. Cuma kita menginginkan tiga hal waktu itu ya. Tadi, soal komplik kepentingan, kemudian, isu soal lengkap jabatan, dan kemudian misalnya ada larangan di surat darah Mendagri, yang kemudian, itu harusnya dipatuhi oleh Pak Edi. Seberapa besar dorongan dari petisi ini bisa merubah keadaan? Ya, di beberapa isu, menarik tuh, misalnya, kita masih ingat ada Bu Baik Nuril, yang itu juga kemudian, mendorong institusi kejaksaan, menahan diri untuk melakukan eksekusi. Di beberapa kasus juga, ingat misalnya petisi, dukungan terhadap KPK, SEF KPK, jadi ada rencana revisi undang-undang KPK, kemudian ada hak angket KPK, yang kemudian itu cukup efektif, sebenarnya menahan diri pihak-pihak tertentu, untuk misalnya mengganggu kerja-kerja KPK. Nah, kita juga berharap, misalnya di kasus ini, misalnya di petisi Pak Edi ini, ini lagi-lagi menggugah Pak Edi, bahwa Pak Edi, ini banyak permintaan dari publik, bahwa kita rindu Indonesia yang berprestasi, khususnya dalam hal sepak bola. Nah, salah satunya adalah desakan ini, kita ingatkan Pak Edi, permintaan kita jelas, meminta Pak Edi mundur, agar dia fokus mengurus Sumatera Utara. Baik, Pak Eman San, sekarang pertanyaannya ke Mas Akmal adalah, bila memang terwujudlah, kita berandai-andai, terwujudlah dengan petisi ini, akhirnya Pak Edi pun dengan kelegaan, dengan kebesaran, dia bilang saya mundur. Lalu berapa lama, timnas persepak bola Indonesia kita bisa menjadi pemenang? Tahan dulu Mas, kita jawabin nanti, setelah jeda yang satunya. terwujudlah. 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 Terwujudlah.